Intro Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Beritanya tentang Bupati Kebumen yang membuka Musda 3 PPDI. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Kebumen melaksanakan musyawarah daerah atau musda yang ketiga di Hotel Meksuli, Jalan Stasiun No. 8, Panjer, Kebumen. Musda PPDI 3 ini dibuka secara langsung oleh Bupati Kebumen, Arief Sugianto, serta dihadiri oleh Ketua Umum Pusat PPDI, Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Sebagai peserta musda 3 PPDI Kebumen, masing-masing dari 26 kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang diwakili oleh 5 orang perwakilan perangkat desa. Dalam rapat musda yang berlangsung selama 2 hari ini, salah satunya diagendakan untuk pemilihan Ketua PPDI Kabupaten Kebumen untuk periode 2021-2026. Hal ini dilaksanakan karena masa bakti pengurus yang lama yang sudah habis. Musda ini dibagi menjadi 3 komisi. Yang disepakati untuk komisi pertama adalah membahas mengenai pemilihan 7 besar calon pengurus sampai dengan terpilihnya pengurus harian. Sedangkan untuk komisi 2 dalam plenonya membahas peraturan organisasi dan tata kerja organisasi. Pembahasan mengenai peraturan organisasi tentang tata kerja keuangan. Untuk komisi 3 dalam sidang plenonya membahas laporan pertanggung jawaban evaluasi kepengurusan sebelumnya. Selain soliditas perangkat desa, Bupati Kebumen juga menekankan mengenai kedisiplinan, yaitu dengan efektivitas jam kerja di lingkungan pemerintah desa. Secara garis besar, di Kabupaten Kebumen saat ini memang sedang membahas tentang raper book yang di dalamnya mengatur jam kerja perangkat desa. Baiklah, kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Murtado yang merupakan mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!